Presiden terpilih, Prabowo Subianto meminta para pendukung, relawan, dan pemilihnya untuk membatalkan aksi dama yang rencananya digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi MK hari ini, Jumat 19 April 2024. Dia juga meminta 96,2 juta pemilih Prabowo Gibran agar tidak menggelar aksi di jalanan. Serta fokus menjaga persatuan dan keretuhan bangsa, Prabowo meminta para pendukung dan pemilihnya agar selalu waspada, hati-hati, serta tidak terpancing dan terprovokasi oleh pihak manapun, pasangnya ada pihak-pihak yang menginginkan terjadinya suasana yang tidak sejuk, sementara kesejukan penting untuk mencapai cita-cita bangsa. Karena itu, Prabowo meminta agar pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk menahan diri. Menurut dia, menahan diri bukan berarti mereka lemah, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lebih lanjut, Prabowo mengaku memahami perasaan para pendukung dan pemilih yang dituduh meraih kemenangan dengan cara curang, seperti menggunakan bantuan sosial dan mengerahkan aparat penegak hukum.